Pemirsa hingga saat ini, penduduk di kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur masih mengungsi di posko-posko pengungsian di Kampung Pulau. Dan untuk mengetahui kondisi para masyarakat di kawasan Kampung Pulau, kita ikuti laporan reporter Amelinda Zanetta dan juru kamera Amelia R. City Ajron. Baik pemirsa, hujan yang mendera Jakarta dan sekitarnya kurang lebih selama 12 jam mengakibatkan banjir di sejumlah daerah. Saat ini saya sedang berada di kantor suku Dinas Kampung Melayu. Di sini dijadikan tempat pengungsian para korban banjir di area Kampung Pulau, Jatinegara dan sekitarnya. Saat ini kita langsung saja wawancara salah satu pegawai kelurahan Kampung Melayu, Edi Patinama yang bertugas menjaga posko Dinas Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan ini. Permisi, selamat siang Bapak. Saya lihat Bapak lagi apa nih Pak? Ini saya mau bagiin roti buat anak-anak aja ini, karena kalau semuanya kan kita 500 lebih, nah kan ini masih ada 200. Sebenarnya dari PMI dapat 1000 lebih, cuma dibagi beberapa titik gitu. Dibagi beberapa titik di pengungsi? Iya, untuk apa yang pengungsi-pengungsi. Jadi artinya roti ini yang akan disediakan ini untuk siapa? Ya untuk keselanak-anak aja gitu. Nanti orang tuanya kan bawa nasi, dapat nasi. Yang penting anak-anak dulu pagi-pagi gitu. Artinya untuk makanan para pengungsi di sini dikasih makannya berapa kali Pak? Dua kali. Nanti jam 10, jam 11, sama jam 4, jam 5. Untuk makanannya itu berupa apa Pak? Ada ketaki, ada telur, macam-macam karena sehari-harinya dia berbeda gitu. Mulai contoh dari PMI ada telur asin, karena takut ada yang diare kan kalau pakai telur asin kan PMI kan lebih ngerti lah gitu. Nah untuk dari kebutuhan pokoknya sendiri Pak? Kalau kebutuhan pokoknya sendiri sih sebenarnya kalau lagi begini, hanya nasi siap saja aja, makanan siap saja gitu. Berarti artinya kebutuhan di sini tercukupi Pak? Tercukupi sebenarnya, kalau nggak tercukupi teriak. Jumlah pengungsi di sini ada berapa Pak? 501 lah. 501, oke baik Bapak Patimur, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang dengan pegawai Kelurahan Kampung Melayu, Edi Patinama bahwa di pengungsian sini terdapat kurang lebih 500 warga yang mengungsi. Langsung saja kita mau carai salah satu pengungsi di sini. Baik, Ibu dengan siapa Bu? Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila. Ibu, di sini Ibu mengungsi sudah dari tanggal berapa Bu? Tanggal malam tahun baru, ini tiga hari. Berarti artinya Ibu sudah di sini tiga hari untuk makanannya sendiri terjamin nggak Bu? Terjamin Alhamdulillah, cuma ada yang kekurangan pakaian, alat-alat sekolah, terus bayi, terus pokoknya mandi gitu, alat buat mandi gitu, masih kekurangan lah gitu, minta membantukannya aja lah gitu. Terus kalau saya, kalau ini sudah kelar nih, rumah saya belum bersih banget, belum kering banget, masih ada air, terus cuma kelihatan seng doang gitu. Atapnya doang? Iya, atapnya doang gitu, minta diituin lah gitu, bantuan dari pemerintah gitu, kalau yang rumahnya kebawa air gitu, terus pada rusak gitu, benar-benar saya pengenin. Oke, oke baik, tadi juga kami sudah berbincang dengan salah satu Ibu pengungsi, beliau mengatakan bahwa ingin diberikan bantuan karena rumahnya sudah tenggelam sampai dengan atap rumahnya, ia juga meminta perbaikan ketika banjir sudah surut untuk barang-barang ataupun kerugian yang telah Ibu menimpannya. Baik, dapat kami sampaikan juga bahwa terdapat tujuh titik pengungsian, salah satunya kantor suku dinas kesehatan ini, juga ada di Rusun Awajati Negara, juga ada di depan sekolah Santa Maria, di kantor Kelurahan Kampung Melayu, di Madrasah Baitul Khair, di SMP 26 Kampung Melayu, di SDN 01 Kampung Melayu, dan Musola Khairul Anam. Dapat kami sampaikan juga bahwa menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBDDKI Jakarta, memang beberapa pintu air mencapai siaga 1, salah satunya adalah pintu air Katulampa, dia menjadi siaga 4, untuk pintu air Depok siaga 4, Manggarai siaga 2, kemudian pintu air Karet siaga 1, untuk Rukut Hulu siaga 4, untuk Pesanggerahan siaga 4, untuk pintu air Angke Hulu siaga 1, untuk Waduk Pluit siaga 3, untuk pintu air Pasar Ikan siaga 3, dan juga pintu air Cipinang Hulu siaga 4, dan untuk Sunter Hulu siaga 4, untuk Pulau Gadung siaga 3, juga Badan Meteorologi dan Geofisika memprediksi bahwa cuaca ekstrim masih akan terjadi dan menimpa tanah air sampai dengan seminggu ke depan. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti Ajero, Nusantara TV melaporkan.